Buat sebagian wanita tampil cantik dan gaya sudah jadi kebutuhan. Salah satu yang penting sebagai penunjang penampilan, ada aneka macam tas yang super kece. Bentuk, desain, dan motif yang cantik nampak menarik. Tapi tau gak, Femmes? Bahan baku tas ini ternyata dari limbah pabrik lho. Wah, masa sih? Di Semarang, Jawa Tengah, aneka tas yang cantik terlahir dari sisa limbah produksi mebel dan perabot rumah tangga. Hasilnya jadi lebih fungsional dan punya nilai jual. Potongan bahan cover mebel yang dipakai untuk melapis agar terlihat cantik, biasanya sih ada sisa bagiannya. Nah, potongan bahan kecil-kecil inilah yang dianggap sebagai limbah. Limbah jadi tas untuk mebelnya bisa diekspor ke luar negeri. Keren kan? Oh iya, untuk bahannya mulai dari kulit sintetik, nilon, dan aneka bahan lokal lain. Sejak tahun 2012, banyaknya sisa bahan yang menumpuk akhirnya disulap menjadi produk tas. Tumpukan limbah kemudian melalui proses sortir. Biasanya ukuran limbah yang terlalu kecil gak dipakai, Femmes. Potong dan susun limbah material yang lolos sortir. Selanjutnya, jahit supaya jadi kesatuan bahan yang utuh. Kalau sudah jadi lembaran bahan tas, tinggal gambar pola sesuai dengan desain. Sesudahnya, jangan lupa dipotong sesuai pola. Dalam membuat tas, dompet, atau kantung, ada beberapa bagian yang harus dibuat. Puring, bagian dalam, salah satunya. Bagian mulut sebagai tempat resleting, jangan lupa juga. Tinggal jahit kencang seluruh bagian sampai jadi bentuk yang dimau. Terakhir, pasang aksesorisnya aja nih. Jangan lupa, finishing yang harus diperhatikan. Pastikan produk bersih sebelum dikemas dalam plastik. Dalam sebulan, 400-600 produk tas limbah bisa terlahir di sini. Dijual dengan harga mulai ratusan ribu rupiah, produk tas limbah ini sudah sampai Eropa, Australia, dan Amerika lho. Untuk penawatannya mudah kok, cukup simpan di tempat bersih. Cuci dengan tangan, tanpa sabun, dan segera keringkan kalau tas terkena air atau basah. Sip lah, siap nih buat diborong. He, he, he.